Intro Kembali lagi di Berita Akhir Pekan Bersama dengan temen-temen gue Sumbu Pendek Podcast dari Noiz Assalamualaikum Akhirnya kesini juga ya Ini udah jarang nih syuting BAP Yang nonton rame gini di ruangan Apa kalian diem-diem ada yang terkenal ya Tau lo viral di TikTok gue gak tau kan Bisa aja gitu kan Biasanya gak serame ini tapi Biasanya tergantung tamunya Kayak waktu itu coki, rame, dustin, penuh kan Pas gue sendiri sempet berdua doang Gak apa-apa Tapi belum ada yang tau kalo lo Sumbu Pendek Zah mungkin Zah Mungkin nah mungkin penjelasan lo Sumbu Pendek ini Biasa kita podcast yang memaki-maki orang-orang Nyebelin di tongkrongan dan di pemerintahan ya Betul, podcast marah-marah tipis-tipis lah ya Tipis-tipis, pemerintahan biasanya lo doang set ya Ah iya bener Biasanya ngeles ngelus Sebenernya tadinya berempat Oh tadinya berempat Pahok Engga dong Engga dong Gak ada Pak hok sama istri barunya udah biarin aja Loh 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 Memang kalau ada podcast monolog Pak hok sih seru ya Bisa juga sih Iya 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 Oke, jadi kita langsung aja nih Ya seperti biasa lah Seperti biasa di kantor noise aja Kita akan memaki-maki hal-hal yang bodoh Tapi hal ini temanya tuh Tongkrongan-tongkrongan yang geblek gitu Pertama ini dari berita dari Si Juarjo Jadi ada orang naik motor gak pake helm Terus ketangkep gara-gara bawa sabu dia Ternyata Jadi kan dia gak pake helm kan Boleh liat surat-suratnya Masa ya adanya sabu dong STNK aja kan STNK tuh S nya bukan sabu Bukan Jadi apes banget Tapi kenapa dia beli Jadi beli narkoba nih Tapi gak prepare helm gitu Kenapa ya? Itu efek narkoba gitu Efek narkoba gitu Lupa pake helm Inget bawa narkobanya Helmnya lupa dibawa gitu Atau mungkin digadain buat beli sabu helmnya itu Bisa Bisa Bogos tau gue Jadi lumayan tuh Harga lumayan kan Daud berapa beses kalo bogos ya? Gatau gue kalo beli sabuan Tapi kan kasihan mas gue Kalo misalkan lu ke gerbek dirumah beli lagi nyabu Oke lah gitu kan Iya Ini lu perkara gak pake helm doang Jadi polisi juga kayak dapet jackpot gitu kan Oh iya juga Kayak dia pengen hilang biasa tau tau dapet sabu gitu Terus yang ngambil STNK nya kalo diambil siapa? Kan ditangkep narkoba Jadi udahlah ditangkep sabu Masih STNK diminta juga gitu Jadi Jumatnya sidang tilang Iya Anjing Sidang tilang lu baru sidang sabu ya Itu sabunya dibalikin gak? Sabunya enggak di Sita lah Oh di Sita Barbu Enggak emang kalo dibalikin lu gak harap apa? Maksudnya dibalikin Sabu Ya Takus tumpah Gue kalo gini kan barbuknya ilang kalo sabu itu Iya Intinya untuk Para pembeli sabu ya lu harus prepare ya Enggak Lu kenapa Kenapa lu ngomongin kepala pembeli sabu? Ini jangan dicontoh ya tapi ya Jangan Berarti besok kalo mau beli sabu pake helm gitu kan? Enggak bukan itu kesimpulannya Bukan itu kesimpulannya dong Jangan naik motor maksudnya Jangan naik motor maksudnya Boleh Iya tapi modal dikit ya Turun lu beli sabu modal dikit Naik gocar atau naik apa gitu Maksud gue naik yang mobil gitu Jangan naik motor Mungkin kalo naik mobil pake helm deh Malah mencurigakan Ketahuan buat pakenya anjing Mas ngedrift? Enggak Ini ngabu doang mbak Oke segitu aja lah Pendek aja berarti pertama Nah berarti kedua ini lebih Lebih aneh ya Jadi di Amerika Ada orang bertiga Dia bawa gergaji mesin ke jalanan kan Oke Dikira mau ngapain di bertiga kan? Halloween Bukan Oh bukan Nolong lampu merah dipotong sama dia gitu Iya Tapi di Amerika ada lagunya juga lampu merah? Enggak Itu di depok doang Itu di depok doang Mas gue kan kesel kali ini Lagu apa sih ini? Oh iya kalo orang depok gapapa berarti Kenapa tuh? Kok bisa ada niat nolong lampu merah menurut lu? Kenapa tuh? Apa dia sebel? Kayak anjing disini macet mulu nih Bangset gue beranget kerja telat mulu nih Potongnya lah lampu merahnya Atau dia pengen ngedesain kamar Biasanya kan orang-orang ada yang ala-ala street gitu Oh itu kayak Enggak tau di S-Hartware tuh dijual juga Iya itu genzet-genzet yang sok ada kon orang di rumah Ah itu dia Iya Lalu Parking Ada polis line nutupin lemari gitu Siap bang jalanan Abis nonton filmnya Pino G Bastian Biasanya tuh lu kayak Uh rock and roll Langsung Langsung dipraktekin Itu gak genzet itu kita jaman ABG bang Genzet nontonnya Dylan Ah iya Kalau itu dulu pada poni-an doang bentuk-bentuk kan Hahaha Sama Gasper yang my sex tuh Hahaha Ini tuh fashion-fashion zaman itu tuh ya Kamar Dylan gak ada lampu merahnya ya? Kamar Dylan gak ada lampu merahnya ya Cuman ada jaket jeans sama tongsis buat live Beda Dylan Beda Dylan ga usah Hahaha Ya 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 itu Di Amerika disini jangan ditiru ya Ini orang Depok jangan terinspirasi nih Iya Karena udah Ya udah gak ada lagunya juga Udah gak ada lah Udah gak ada lah Oh udah ini ya udah Abis kontrak ya Udah abis Besok mau videoclip Ya Lebih lengkap Ya Allah Kalau besoknya dia mau yang Ini acoustic version Gak bentar lagi puasa juga mungkin Versi religi Oh iya Karena cuma main marawis-marawis gitu Bisa gitu kalau puasa ya Itu kalau terlalu kreatif gitu emang Hmm Jangan ditiru untuk warga Depok nih Hmm Nah Berikutnya nih ada Orang nyolong bensin dihajar Dihajar masa Ya kan Tapi dia nyolong bensin tuh Cuman buat isi full tank motornya doang gitu Iya Ntar dia nyolongnya di pom bensin Di pom bensin Iya Nyolong karena bensinnya abis diisi Ketahuan dikebukin Iya jadi dia nyolongnya di Pertamina waktu itu Tapi emang Kebetulan lagi ada Pak Ahok disana Ah anjing Ada komisarisnya Ya Allah Lalu keliatan mas Kok gitu kan Tunggu sepi dulu lah gitu Ini di daerah Jambi 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 gitu Pusat-pusatnya ini kan bensin banget Di daerah-daerah sana kan Gak juga semua kan Iya kan Banyak ini ada Chevron Gak-gak macem kan Emang ya di Jambi? Iya di Sumatera banyak Oh iya 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 Mantesnya protes kali Karena banyak kayak gitu Bentuk protes dia nyolong bensin kali Iya Atau buat begal sekalian Biasanya banyak begal kan di Sumatera Banyak begal juga di Sumatera Begal bensin Bukan Gak kan kalau mau begal naik motor Kan harus ada bensin ya toh Ya kan bisa yang elektrik sekarang Eh sini nih pak potor Enggak minta pertaranya Bisa aja Bawa selang ya Bawa selang Makanya motor listrik harusnya Harusnya motor listrik Begal pake motor listrik Begal pake motor listrik kan Belum ada kan Jadi dia begal tapi peduli lingkungan juga gitu Oh Eko Begal green Begal go green Begal go green Begal tapi SJW dia Ah iya iya Jadi tangan kanan seluruhnya Tangan kiri totback gini Iya Dalamnya ada sedotan besi itu ya Iya Anjing 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 Jangan lupa Makanan kucing Ah makanan kucing Ah makanan kucing Gak ah Totback gak ada makanan kucing Mendingin pake tas biasa se Anjing Peduli kucing tapi begal se Agak Malah nyawa manusia gak peduli Gopeng Gopeng Anjing Begal motor listrik ya Tapi gak ada-ada aja Sekarang yang berani begal itu Di pom bensin ya Langsung Iya 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 aneh aja anjing Dan sebenernya agak kasian ya kan Full tank paling berapa sih Bensin motor kan kayak 25 ribu Kalau isinya pertama crashing kan Malah sih Oh iya 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 Ini tukang trek-trek Begal ngebut kan bisa Atau motor modifant Tengginya panjang Oh ya repot sendiri dong begalnya gitu anjing Begal tapi masih peduli fashion motor sih Agak susah Gak susah ini Ini ya Lagi-lagi ya kalo mau begal Ya jangan ini Jangan bensin gitu ya Atau apa pesan moral setenggan 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 Ya bener Mending begal bensin Daripada begal bahan sos Ya kan masuk Ya langsung aja Langsung aja Mending ini Mending ini Oke 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 Nah ini juga Nah ini Sebenernya aneh juga nih Kenapa? Jadi ada empat Pemuda di India gitu Nah sebelum lanjut Kita tribute dulu Untuk tiga pemuda India Yang perkosa biawak Gak usah Gak usah Gak usah Tapi itu legend tongkrongan wadau Iya 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 Bener Mereka kayak Kok bisa biawak gitu Kadal masih oke lah Gak juga Gekolah 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 Agak berisik Iya Nah ini India lagi Kan waktu itu kan tiga pemuda perkosa biawak Tiga kan Nah sekarang empat pemuda nih Ketangkep juga Gara-gara Gebugin anjing hamil gitu Anjing, anjing Enggak ini parah sih maksud gue Ditangkep? Ditangkep, ditangkep Kalau gak mau ditangkep kan harusnya gebukin yang ini ya Anjing Chaifree ya Ya Anjing ada yang Chaifree Anjing ada yang Chaifree juga Oh pantesan gue pernah kayak Ini anjing kayaknya udah tua Tapi kok masih awet muda gue liat anjingnya Karena Chaifree Jadi pas dia keriput bisa make up sendiri Betul, betul Itu anjing Chaifree itu Tapi kenapa bisa Kok bisa orang sebel sama anjing hamil gitu kan Mungkin dia mandul Oh ini 4 orang yang dia mandul Anjing gitu Kenapa gitu ya Biawak diperkosa, anjing hamil digebukin Kayaknya binatang tuh gak diterima banget Di India gitu ya Sapi aman Sapi aman Tapi kalau gak salah Karena anjingnya ini dia memang kayak anjing liar di lapangan gitu Dan dia jorok gitu kan Gak mandi segala macem Mungkin orang India sebel kayak Yang boleh jorok cuma rakyat Ya gak boleh mandi cuma gue Gak boleh kotor cuma street food Mungkin ya Aduh Karena saya kan sangat bertolak belakang dengan Ya stereotype film Bollywood yang kita liat Kan gak pernah syarukan joget belakang pohon barang biawak kan gak pernah gitu Mau kulin anjing pernah Mungkin gak pernah juga Gak pernah juga Ternyata di India Jadi ya Kita takut juga misalnya bawa peliharaan ke India kan Tau-tau ada yang merekosa Atau ada yang gebungin Iya bener Serem juga tuh Harus pilih-pilih hewan peliharaan berarti di India ya Harus pilih peliharaan Berarti gadun-gadun gitu bawa peliharaan gak bisa ya ke India ya Itu peliharaan beda Beda dong Di pelihara juga Kalau itu malah gak tertarik orang India Atau bersih ya Terlalu wangi masih Bawa bomba ya kok gak ada sih gitu Mungkin gitu Respek lah tapi India ya Kenapa direspek? Kenapa direspek sih? Semua orang direspek Dengan dia menangkap maksudnya respect Oh iya Semoga ya Buat yang punya anjing hamil jangan ke India dulu gitu ya Pesannya gak itu dong Buat orang India nih yang nonton ya Tapi ngerti gak dia? Ya lu pake bahasa India Gak gak ada subtitle India ya kan? Lu bisa kan bahasa India kan ya? Bisa Gak sih tau tuh Bila Jangan No animal cat Animal oke Oke lah bisa lah Bisa lah Aduh Oke mungkin cukup segitu aja nih Berita-berita tentang tongkrongan-tongkrongan yang aneh ya Itu dia Nongkrong yang normal-normal aja lah Beli bensin ya isi bensin Lampu merah ya tungguin aja gak usah dipotong Iya 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 Dan anjing hamil juga jangan lu gebugin juga gitu Pesan moralnya ya Iya iya Nah Tapi sih di akhir ada weekly recommendation nih kayak Oke Merekomen hal yang harus ditonton atau Harus didengar oleh netizen-netizen dari USS ini Oke Nah kita ingin mempromosikan acara kita ya Iya betul Tanggal 11 Maret 2023 itu akan ada acara di Noise Space Noise Space Kuningan Noise Space Kuningan itu adalah sumbu pendek live dengan tema Masih mau selamat Masih mau selamat Memperingati episode 98 kita yang hilang Iya 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 Gak tau kenapa ya hilang Gak tau kenapa Spesifik 98 gitu Iya iya Dan acara 11 Maret lagi kebetulan lagi Iya 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 Kalau gue udah bilang sama produser kayak Eh ini episode 98 jangan hilang ya Gue menolak lupa soalnya Ah Ternyata hilang juga Ternyata hilang juga gitu ya Ternyata hilang juga gitu ya Ternyata tiap Kami sudah lu bilangin ya Tiap Kami sepagi gue udah bilangin pake payung hitam Gue sama Baskara Sama RK semuanya Nah tapi di acara itu akan ada sumbu pendek live kita ya Iya bener Dan kita akan membawakan podcast seperti biasa Tapi ini topik-topik yang gak bisa kita naikin di Noise gitu Betul Di aplikasi Noise gitu Dan juga akan ada beberapa pengisi acara yang belum bisa kita announce ya Pahok gak? Pahok gak ngisi Oh iya 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 Sibuk juga Pahok kan Iya 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 Nah dan tiketnya bisa dibeli di loket.com Harganya Rp210.000 untuk Gini ada dua tiket Ada dua tiket Ada dua tiket Ada yang regular Sama yang crispy Bukan Itu juga harusnya kalo original bisa Oh iya 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 Kalo regular lu maksain contohnya Sorry 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 Ada yang regular Regular harganya berapa sa? Regular Rp130.000 Rp130.000 sama yang regular Plus Beast Kota Experience Itu Rp210.000 Itu akan ada podcast di dalam Beast ya Plus iya Kita bakal keliling Jakarta Kita bakal keliling Jakarta gitu Empat hari Waaah Waaah Itu outing Murah kan berarti outing empat hari Iya Ini di loket.com Itu aja weekly recommend Atau lu berdua ada weekly recommend lain? Misalnya film atau apa? Lagu atau apa gitu? Gita Asaf kali gue Gita Asaf Kenapa? Apa? Rekomendasi apa itu? Apa yang lu recommend? Iya maksudnya kan itu udah Pandangan baru aja Oke 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 Lu support ya? Buat anjing yang tadi juga kan Anjing kan gak bisa nonton Youtube Ya gak tau kita Iya Kalo lu ada gak? Gue Gita Asaf Ya Main cepet Main cepet Hehehe Oke Sekian BAPK Thank you Sampai jumpa di BAPK Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.